Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Avanke Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara memperbesar suara speaker laptop kita yang kecil Nah salah satu permasalahan yang sering kita alami sebagai pengguna laptop ya teman-teman Yaitu adalah suara speaker laptop kita itu yang kecil Namun di satu posisi mungkin untuk volume dari laptop kita itu sudah penuh Padahal sebelum-sebelumnya itu mungkin volumenya itu normal ya teman-teman Dan speaker nya itu juga besar untuk volumenya Nah buat teman-teman yang mengalami masalah ini ya di video ini saya akan bagikan 4 cara ya untuk mengatasinya Nah bagaimana caranya disini langsung saja kita perhatikan Oke langsung saja ya teman-teman kita ke cara yang pertama Yaitu silahkan teman-teman bisa cek saja ya untuk sound drivernya itu Pastikan normal dan sudah menggunakan versi yang terbaru Nah untuk caranya sendiri caranya itu cukup simpel sekali Silahkan teman-teman buka saja start menu di laptopnya Lalu kita lakukan pencarian saja disini Kita buka saja device manager ya teman-teman seperti itu Device manager yang ini ya kita buka saja device manager di laptop kita seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini disini kita langsung saja arahkan saja di bagian Sound video and game controller seperti itu ya teman-teman yang ini Sound video and game controller kita perbesar kita buka seperti itu Nah disini silahkan teman-teman arahkan saja di bagian real tech ya teman-teman Nah ini dia real tech air audio kita arahkan saja di bagian yang ini Disini kita klik kanan saja seperti ini lalu kita pilih update driver Lalu kita pilih saja search automatically for driver seperti itu ya Selanjutnya setelah seperti ini ya teman-teman kita bisa coba update driver ini melalui Windows update ya Kita pilih saja yang ini search for updated driver on Windows update seperti itu Lalu kita pilih saja search for update seperti ini Selanjutnya silahkan teman-teman update dulu ya untuk Windows updatenya Apakah ada untuk sound drivernya atau tidak ya apakah sudah menggunakan versi yang terbaru atau tidak jadi seperti itu Nah setelah berhasil kita update ya untuk Windows updatenya dan sudah menggunakan driver sound yang paling baru Silahkan teman-teman langsung saja close saja settingnya seperti itu Lalu kita juga close saja device manager seperti ini Silahkan teman-teman langsung saja cek ya untuk sound di laptopnya apakah sudah menjadi besar atau belum Karena apabila dengan cara yang pertama ini namun belum berhasil kita bisa lanjut ke cara yang kedua Yaitu untuk yang cara kedua kita bisa mengaktifkan fitur loudness equalizer di laptop kita Nah caranya itu cukup simple sekali silahkan teman-teman buka saja start di laptopnya seperti ini Lalu kita buka saja bagian setting di Windows kita seperti itu Nah di bagian setting ini kita pilih bagian sistem yang ini lalu kita pilih lagi bagian sound seperti itu Nah disini silahkan teman-teman geser saja ke atas ya seperti ini Lalu kita pilih saja bagian advanced yang ini ya Lalu kita pilih yang ini more sound setting seperti itu kita klik saja seperti ini teman-teman ya Nah disini kan muncul ya teman-teman di bagian sound setting yang ini Ini kita pilih saja bagian playback seperti itu Lalu kita pilih saja sound di mana yang kita gunakan Ini saya contohkan saya menggunakan sound yang 2PHL ini ya teman-teman 275E2F seperti itu Apabila teman-teman menggunakan lainnya silahkan pilih saja Ini kita klik kanan saja seperti ini Lalu kita pilih lagi bagian properties seperti itu Nah di bagian properties ini kita pilih lagi bagian adjustment ya teman-teman yang ini Kita buka saja adjustment seperti itu Nah ini dia teman-teman untuk settingannya ya teman Lowness equalization ya kita aktifkan saja seperti ini Lalu kita pilih apply Lalu kita klik ok saja seperti itu Ini kita pilih saja close Lalu kita close saja bagian setting windows 11 kita Nah setelah kita setting seperti ini Selanjutnya silahkan teman-teman langsung saja coba playback videonya ya Atau mungkin musiknya gitu ya Apakah sudah diperbesar atau tidak Karena apabila dengan cara yang kedua ini masih gagal ya teman-teman Kita bisa lanjut ke cara yang ketiga Nah untuk yang cara ketiga ini kita bisa menggunakan aplikasi VLC Media Player ya Untuk bisa memperbesar suara dari video yang kita sedang play Atau sedang kita mainkan ya teman-teman seperti itu Apabila teman-teman belum memiliki untuk aplikasinya Silahkan teman-teman bisa download terlebih dahulu ya untuk aplikasinya Silahkan teman-teman bisa kunjungi saja ya Yang ini videolan.org.vlc ya Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi Ini silahkan teman-teman download saja ya Yang ini download VLC kemudian install saja seperti biasanya ya Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Jadi seperti itu Nah setelah berhasil kita install langsung saja kita setting Untuk VLC Media Player ya teman-teman Kita buka saja untuk aplikasinya seperti ini Lalu di bagian aplikasinya yang ini ya teman-teman Saya coba perbesar dulu Di sini silahkan teman-teman pilih saja bagian tool Lalu kita pilih bagian preference Nah di preference ini kita pilih lagi yang bagian yang ini South setting Ini kita pilih saja bagian all Seperti itu Nah di bagian all ini kita langsung saja di bagian search bar yang ini Silahkan teman-teman ketikan saja maksimum volume Seperti ini Nah setelah kita cari seperti ini kita pilih lagi bagian kitty Ya seperti itu kitty kita klik saja Lalu di sini kita geser saja ke atas seperti ini Nah ini dia teman-teman ada pilihannya Maksimum volume display ya Ini kan 125 kita ganti saja ke 300 seperti ini Lalu kita pilih save seperti itu Lalu kita coba restart saja untuk aplikasi VLC Media Player ini Ini gunanya ya teman-teman untuk volume di bagian video yang kita gunakan Itu akan bisa diperbesar menjadi 300% ya teman-teman Langsung saja kita coba contohkan untuk video yang ingin saya putar ya Ini saya contohkan misalkan video ini Nah ini kan 75% kita coba perbesar sampai 300% ya teman-teman seperti itu Nah jadi seperti itu untuk yang cara ketiga Namun apabila teman-teman itu gagal menggunakan cara yang ketiga Di sini kita bisa lanjut ke cara yang terakhir atau cara yang keempat Yaitu kita bisa memperbesar volume di browser yang kita gunakan Menggunakan ekstensi volume booster Nah di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome ya teman-teman Untuk browser yang saya gunakan seperti itu Silahkan teman-teman buka saja browser yang digunakan ya Lalu kita download saja untuk ekstensi volume boosternya Kita pilih saja bagian ekstensi yang ini Lalu kita pilih manage extension Di sini kita klik saja garis 3 yang ini Lalu kita pilih open crop mistop seperti itu Lalu di sini lakukan saja pencarian Di sini ya silahkan teman-teman ketikan saja volume booster Langsung saja kita cari saja seperti biasanya Nah setelah muncul untuk pencariannya Kita pilih saja bagian ekstensi Kita aktifkan saja ya kita centang seperti ini Lalu di sini kita geser saja ke atas Kita cari saja ya teman-teman yang ingin kita gunakan Yaitu yang ini ya Volume booster Ini mungkin nanti untuk link ekstensinya Saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi saja Agar tidak keliru ya teman-teman dengan yang lainnya Kan tadi kan ada banyak sekali Ini langsung saja kita tambahkan saja ya teman Add extension di laptop kita seperti itu Selanjutnya coba kita buka yang ini Extension lalu kita pin dulu ya Ini ya volume booster kita pin dulu seperti ini Selanjutnya teman-teman ya kita coba buka Youtube misalkan seperti ini Seperti itu Ini misalkan ya teman-teman saya coba play saja Salah satu yang ini Langsung saja kita setting untuk volume booster yang tadi Nah di sini itu kita bisa langsung gunakan saja ya Kita maksimalkan saja seperti ini Kemudian silahkan teman-teman bisa putar saja ya Musik atau video di bagian Youtube atau mungkin media lainnya ya Teman-teman yang ada di browser yang digunakan Jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial Seingat kali ini Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati